Halo teman-teman, kalian sudah lihat film dokumenter kita kan? Nah, sekarang kami akan membahas proses pembelajaran yang terjadi di film kita. Di balik proses pembelajaran tersebut, tentunya kami telah merancang sebuah konsep pembelajaran. Apa tujuannya? Di dalam proses pembelajaran, yang sulit itu bukan mentransfer ilmu pada anak, tetapi bagaimana cara untuk pembelajaran? mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Salah satu indikator utama agar tercapainya tujuan pembelajaran adalah membuat rancangan pembelajaran. Pada kegiatan belajar-mengajar di film dokumenter kami, kami menerapkan rancangan pembelajaran yang diadaptasi dari salah satu model instructional design, yaitu model Azure. Apa sih model Azure itu? Dan bagaimana cara kami mengadaptasinya? Yuk kita simak penjelasannya! Heinrich Molenda, Russell & Smaldino pada tahun 1999 mengajukan sebuah model perencanaan dan penggunaan media pembelajaran agar efektif kemanfaatannya. Model tersebut dikenal dengan model Azure. Model Azure lebih fokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Model Azure merupakan akronim dari Analyze Learners Stage Objectives Salive Media & Materials Utilize Media & Materials Require Learner Participation Evaluate & Revise Analyze Learners atau Analisis Karakter Siswa adalah tahapan pertama pada saat merancang penggunaan sebuah media pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis karakter siswa yang pertama yaitu menganalisis karakter umum siswa seperti jumlah siswa di dalam kelas, jenis kelamin siswa, kebiasaan dalam berperlaku sehari-hari di lingkungan sekolah, serta sikap dan minat siswa. Lalu yang kedua, kita menganalisis kompetensi khusus siswa yang meliputi sejauh mana pengetahuan siswa, keterampilan, dan ketertarikan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Dan yang terakhir, kami menganalisis gaya belajar siswa seperti cara belajar siswa, audio, visual, atau kah audiovisual, respon yang diberikan siswa dan daya tangkap siswa terhadap pembelajaran di kelas. State Objectives atau menetapkan standar dan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, kami menggunakan standar yang digunakan oleh sekolah yaitu kurikulum KTSP dan tujuan pembelajarannya pun mengikuti tujuan pembelajaran nasional Indonesia yang telah terangkum dalam kurikulum dan silatus KTSP. Select Media and Materials atau memilih media, metode, dan bahan ajar. Dalam memilih media, metode, dan bahan ajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, kami mengoptimalkan potensi lingkungan sekolah agar dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Metode yang kami gunakan sesuai dengan tingkatan kelas. Maka, untuk kelas tiga, kami menggunakan metode pembelajaran konteks tua. Model yang kami gunakan adalah model pembelajaran tematik. Dan untuk bahan ajar, kami membuat modul yang telah kami sesuaikan dengan tema yang kami berikan. Utilize Media and Materials atau memanfaatkan media dan bahan ajar. Pada tahapan ini, yang harus dilakukan adalah meninjau media dan bahan ajar yang digunakan, menyiapkan media dan bahan ajar, menyiapkan lingkungan, menyiapkan peserta didik, dan menyediakan pengalaman belajar bagi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, kami sangat menekankan pada pembelajaran yang disenangi oleh siswa. Maka, kami menggunakan strategi bermain sambil belajar bagi siswa. Required Learner Participation atau melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. Untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif, pembelajaran harus melibatkan keaktifan peserta didik secara mental, menyediakan kegiatan yang memungkinkan mereka untuk mempraktikan pengetahuan atau keterampilan baru dan menerima respon. Evaluate and Revise atau Evaluasi dan Revisi Tahapan ini merupakan tahapan terpenting dalam perencanaan pembelajaran, karena pada tahapan ini kita dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Penelayan ini pun tidak hanya meneliti sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga meneliti keseluruhan proses pembelajaran dan dampak penggunaan teknologi dan media, berdasarkan perbedaan antara tujuan dan hasil belajar siswa dan merevisi rencana pembelajaran untuk mengatasi bidang yang menjadi perhatian. Nah, dari penjelasan tersebut, sangat penting bagi pendidik untuk membuat rancangan pembelajaran yang ideal. Sesuaikan bahan ajar, metode, media, dan strategi dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ubahlah segala hal menjadi positif dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus memperbanyak referensi agar kita mampu menumbuhkan daya pikir kreatif lalu dapat menulerkannya pada siswa. Tujuannya agar proses pembelajaran pun dapat berjalan dengan baik. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang model Azure. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe, like, serta komen di bawah untuk request video-video tentang pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.